Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Pertemuan kali ini, kita akan belajar taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik pada pecahan Taksiran atas Taksiran atas dilakukan dengan cara membulatkan ke atas Contohnya, taksiran atas dari 4 per 8 adalah 1 Taksiran atas dari 4 per 5 adalah 1 Taksiran atas dari 8 per 12 adalah 1 Taksiran atas dari 1, 6 per 8 adalah Kita lihat 6 per 8 6 per 8 kita bulatkan menjadi 1 Sehingga 1 ditambah 1 sama dengan 2 Taksiran atas dari 4, 6 per 10 6 per 10 kita bulatkan menjadi 1 Sehingga 4 ditambah 1 sama dengan 5 Taksiran atas dari 9, 5 per 8 adalah 5 per 8 kita bulatkan ke atas menjadi 1 Sehingga 9 ditambah 1 sama dengan 10 Taksiran atas dari 9, 6 per 8 Taksiran bawah Taksiran bawah dilakukan dengan cara membulatkan ke bawah Contohnya, taksiran bawah dari 1 per 4 adalah 0 Taksiran bawah dari 2 per 5 adalah 0 Taksiran bawah dari 4 per 12 adalah 0 Taksiran bawah dari 1, 1 per 5 Kita lihat angka pecahan 1 per 5 Pecahan 1 per 5 kita bulatkan ke bawah menjadi 0 Sehingga 1 ditambah 0 sama dengan 1 Taksiran bawah dari 4, 2 per 10 Pecahan 2 per 10 kita bulatkan ke bawah menjadi 0 Sehingga 4 ditambah 0 sama dengan 4 Taksiran bawah dari 9, 3 per 9 Pecahan 3 per 9 kita bulatkan ke bawah menjadi 0 Sehingga 9 ditambah 0 sama dengan 9 Taksiran terbaik Taksiran terbaik dilakukan dengan cara membulatkan sesuai aturan pembulatan Contohnya, taksiran terbaik dari 1, 2 per 5 ditambah 2, 2 per 5 adalah Kita kerjakan terlebih dahulu 1, 2 per 5 2 per 5 kita bulatkan menjadi 0 1 ditambah 0 Kemudian kita kerjakan 2, 2 per 5 2 per 5 itu kita bulatkan menjadi 0 Berarti 2 ditambah 0 1 ditambah 0 sama dengan 1 Tambah 2 tambah 0 sama dengan 2 Sehingga taksiran terbaik dari 1, 2 per 5 ditambah 2, 2 per 5 adalah 3 Soal selanjutnya Taksiran terbaik dari 2, 4 per 5 dikurangi 1, 1 per 5 adalah Kita kerjakan dulu 2, 4 per 5 4 per 5 itu dibulatkan menjadi 1 Kita tulis 2 ditambah 1 Kemudian yang 1, 1 per 5 1 per 5 kita bulatkan menjadi 0 Kita tulis 1 ditambah 0 2 tambah 1, 3 1 ditambah 0, 1 Kemudian kita kurangi, 3 dikurangi 1 Sehingga taksiran terbaik dari 2, 4 per 5 dikurangi 1 1 per 5 adalah 2 Taksiran terbaik dari 5, 1 per 8 dikurangi 3 per 4 adalah Kita kerjakan 5, 1 per 8 terlebih dahulu 1 per 8 dibulatkan menjadi 0 Kita tulis 5 ditambah 0 3 per 4, 5 ditambah 0, 5 dikurangi 1 Sehingga taksiran terbaik dari 5, 1 per 8 dikurangi 3 per 4 adalah 5 Taksiran terbaik dari 4, 1 per 8 dibagi 1, 3 per 4 adalah Kita kerjakan 4, 1 per 8 terlebih dahulu 1 per 8 itu dibulatkan menjadi 0 Kita tulis 4 ditambah 0 Kemudian 1, 3 per 4 3 per 4 kita bulatkan menjadi 1 Kita tulis 1 ditambah 1 4 tambah 0, 4 dibagi 1 ditambah 1, 2 4 dibagi 2 Sehingga taksiran terbaik dari 4, 1 per 8 dibagi 1, 3 per 4 adalah 2 Cukup sekian pembelajaran hari ini Semoga bermanfaat Dan tetap semangat belajar di rumah See you next time Bye-bye Bye-bye